Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Ini untuk keberapa ya? Seingat saya untuk ketiga kalinya Membahas tema yang sama Tapi supaya beda Saya ngasih judulnya beda deh Ya Judulnya begini Adu angka tiga apa satu Yang waras ngalah Ya gitu aja ya Adu angka tiga apa satu Yang waras ngalah Ini cerita tentang Kesaksian tentang anak Allah Kesaksian tentang anak Allah 1 Yohanes 5 ayat 7 Sampai ayat 12 Ya sudah sering denger ini ya 1 Yohanes 5 Ayat 7 sampai 12 Jarang pendeta yang mau membaca Sampai ayat 20 Kalau ayat 20 disitu ada Yesus Allah yang benar Takut Pendeta-pendeta Teritunggal takut membaca Sampai ayat 20 Yang dia baca Ayat 7 sampai 12 Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga Bapak firman dan roh Kudus dan ketiganya adalah satu Ayat 8 Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi Roh air dan darah Dan ketiganya adalah satu Orang Tritunggal ngotot Apa Adu angka Tritunggal bilang tiga Kan tiga Jadi Allah itu tiga Ya Orang Allah Akan ngotot Kan satu pak Tiga tapi satu Bapak mau lihat mana Mau lihat yang tiga Atau lihat yang satu Ya Tiga tapi satu itu contohnya gimana ya Terus Pada adu argumen ya Tritunggal pokoknya ngotot Allah itu tiga Tiga pribadi Ada yang tiga Jelas ditulis Tiga yang memberi kesaksian Oh oh Saya mau tanya saudaraan aja Ini ada orang bersaksi gak Ada yang bersaksi gak Saudara-saudara Bapak bersaksi begini Saya Bapak ya Saya bersaksi tentang Yesus Terus Ada firman Saya firman Bersaksi tentang Yesus Terus ada roh kudus Saya juga roh kudus nih Bersaksi tentang Yesus Ada gak yang bersaksi Gak ada Ya Saudara jangan Jangan salah paham Dan ada tiga yang bersaksi Ada Ada Tiga yang memberi kesaksian di bumi Roh air dan darah Terus rohnya bersaksi Saya di bumi bersaksi tentang Yesus Terus air Airnya ngomong Saya air Saya bersaksi tentang Yesus Darah juga ngomong Saya darah Bersaksi tentang Yesus Ini ada yang bersaksi gak Tidak ada Ini Kesaksian Bukan Bersaksi Kesaksian sama bersaksi Itu beda Misalnya Pencurian Dengan pencuri Beda gak Ya beda Pencuri Orang itu Pencurian Yaitu satu Keadaan Atau Atau Suatu Kondisi Yang dia Apa Terjadi pencurian Dia dicuri Makanya pencurian Kesaksian sama bersaksi Beda gak Beda Saudara Tidak Tidak sama Tidak ada yang bersaksi Disini Lalu apa Kok maksudnya Kesaksian Kalian kan Bertengkar Adu Angka Tiga Pas Satu Yang waras Ngalah Perhatikan Ayat Sembilan Kita menerima Kesaksian Manusia Perhatikan Tetapi Kesaksian Allah Lebih kuat Sebab Demikianlah Kesaksian Yang diberikan Allah Tentang anaknya Ini kan cerita Tentang kesaksian Yesus Jadi ini Adalah Kesaksian Allah Bukan Urusan Bersaksi Ada tiga Pak yang bersaksi Yang bilang bersaksi Sopo Pencuri Dan pencurian Beda Bersaksi Dan kesaksian Beda Yang bilang Ada orang Bersaksi Siapa Kan tiga Pak Ya Yang Waras Ngalah Jadi Ini Bicara Tentang Kesaksian Allah Tentang Anaknya Anaknya Tentu Yesus Perhatikan Ayat Sepuluh Barang Siapa Percaya Kepada Anak Allah Anak Allah Ini Posisinya Waktu Itu Yesus Manusia Waktu Itu Yesus Masih Jadi Manusia Ia Mempunyai Kesaksian Itu Jadi Kalau Kita Percaya Kepada Anak Allah Waktu Itu Yesus Manusia Maka Kita Mempunyai Kesaksian Itu Barang Siapa Tidak Percaya Kepada Allah Ia Membuat Dia Menjadi Pendusta Karena Ia Tidak Percaya Akan Kesaksian Yang Diberikan Allah Terhadap Tentang Anaknya Itu Ayat 11 Ini Dia Perhatikan Ayat 11 Dan Inilah Kesaksian Itu Dari Tadi Bicaranya Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Baik Di Surga Maupun Di Bumi Tidak Ditulis Ada Tiga Yang Bersaksi Perhatikan Ayat 11 Dan Inilah Kesaksian Itu Apa Sih Dari Tadi Ditulis Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Terus Kesaksian 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 Allah Telah Mengaruniakan Hidup Yang Kekal Kepada Kita Dan Hidup Itu Ada Di Dalam Anak Nya Link Ke Yohanes Tiga Ayat 36 Barang Siapa Memiliki Anak Memiliki Hidup Yang Tidak Memiliki Anak Tidak Memiliki Hidup Ayat 12 Barang Siapa Memiliki Anak Ia Memiliki Hidup Oh Ternyata Di Ayat 12 Barang Siapa Tidak Memiliki Anak Ia Tidak Memiliki Hidup Jadi Kesaksian Yang Dimaksud Ia Adalah Allah Telah Mengaruniakan Hidup Yang Kekal Jadi Mana Yang Ada Tiga Bersaksi Tidak Ada Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Ini Kesaksian Allah Ya Tentu Di Surga Kesaksian Allah Di Bumi Adalah Roh Air Dan Darah Roh Tentu Saja Roh Kudus Air Artinya Baptisan Darah Artinya Tentu Penyalipan Yesus Ini Kesaksian Bukan Kok Darah Ngomong Aku Bersaksi Tentang Penyalipan Yesus Tidak Air Tidak Bisa Ngomong Juga Ini Air Aku Bersaksi Tentang Tentang Baptisan Yesus Tidak Begitu Bahwa Air Darah Dan Roh Ini Memberi Kesaksian Kesaksian Tentang Apa Tentang Yesus Lalu Kesaksian Itu Apa Sih Di Ayat 11 Allah Telah Mengaruniakan Hidup Yang Kekal Kepada Kita Dan Hidup Itu Ada Di Dalam Anaknya Link Ke Yohanes 3 Ayat 36 Tidak Dibilang Hidup Itu Di Tangan Bapak Nggak Ya Hidup Itu Ada Di Dalam Anaknya Tidak Dibilang Bapak N Lalu Barang Siapa Memiliki Anak Di Ayat 12 Ia memiliki Hidup Tidak Memiliki Anak Tidak Memiliki Hidup Nah Sekarang Kita Terapkan Di Kondisi Sekarang Ini Waktu Itu Yesus Masih Jadi Manusia Barang Siapa Percaya Anak Memiliki Hidup Hidup Yang Kekal Dulu Yesus Sebagai Anak Manusia Tidak Tidak Pernah Ayat Alkitab Mengatakan Barang Siapa Percaya Kepada Bapak Memiliki Hidup Tidak Yohanes 6 Ayat 3 Ayat 40 Juga Ngomong Gitu Siapa Percaya Kepada Anak Akan Dibangkitkan Nanti Akan Hidup Kekal Yohanes 3 Ayat 36 Kurang Lebih Juga Sama Percaya Kepada Anak Waktu Yesus Kan Masih Anak Sekarang Yesus Alah Anda Tidak Memiliki Hidup Kekal Clear Karena Kesaksian Itu Memang Itu Bapak Firman Dan Roh Bapak Tentu Saja Bapak Kekal Firman Adalah Firman Alah Roh Adalah Roh Kudus Bapak Kekal Yesus Firman Alah Yesus Roh Kudus Yesus Roh Kudus Yesus Beda Dengan Kesaksian Di Bumi Misalnya Joko Budi Dan Siapa Lagi Dan Anton Ada Tiga Yang Memberi Kesaksian Di Bumi Joko Budi Dan Anton Dan Ketiganya Adalah Tiga Pribadi Itu Kalau Kesaksian Manusia Ini Kesaksian Allah Bapak Firman Dahlah Tidak Mungkin Bapak Beda Dengan Firman Beda Dengan Roh Ya Tidak Mungkin Satu Siapa Yesus Ya Kesaksian Itu Apa Kalau Anda Tidak Percaya Kepada Anak Waktu Itu Anak Sekarang Anak Ini Sudah Jadi Allah Di Surga Kalau Anda Tidak Percaya Yesus Sebagai Allah Di Surga Anda Tidak Punya Hidup Kekal Saya Mau Nanya Kamu Percaya Yesus Apa Bapak Bapak Ayat Alkitab Mengatakan Kalau Kamu Tidak Percaya Yesus Tidak Punya Hidup Kekal Neraka Kamu Kalau Percaya Bapak Ini Ayat Sudah Sangat Jelas Tetapi Banyak Orang Milih Jadi Orang Edan Edan Itu Bebas Banyak Orang Yang Milih Aku Tetap Milih Jadi Orang Edan Orang Gila Saja Aku Nyembah Bapak Yang Waras Ngalah Tidak Berantem Soal Jumlah Tiga Apa Satu Tiga Memberi Kesaksian Kan Tiga Alah Itu Tiga Tapi Satu Tritunggal Tapi Esa Ya Tidak Usah Begitu Cek Aja Anda Percaya Yesus Alah Apa Tidak Hari Enggak Pak Yoh Kalau Begitu Anda Tidak Punya Hidup Kekal Ya Kalau Waras Ikut Ayat Alkitab Percaya Yesus Sebagai Alah Hidup Kekal Ini ada Ayatnya Ini Ini Kan Terjadi Pada Waktu Dulu Yang Paling Update Tentu Saja Di Wahyu 21 Ayat 7 Aku Menjadi Alah Atau Wahyu 21 Ayat 3 Ya Mereka Menjadi Apa Umatnya Dan Ia Menjadi Alah Mereka Ya Clear Sampai Sini Ya Jadi Jangan Sampai Anda Super Ngotot Hanya Gara-gara Angka 3 Tapi 1 Lalu Lalu Tidak Tidak Ini Di Ujinya Itu Anda Bukan Soal 3 Tapi 1 Di Ujinya Adalah Anda Percaya Yesus Allah Apa Tidak Itu Hidup Itu Ada Di Dalam Anaknya Hidup Kekal Itu Ada Di Dalam Anaknya Dulu Saja Disebut Di Dalam Anaknya Enggak Pernah Bilang Lalu Kamu Hidup Kekal Itu Ada Di Dalam Bapak Nggak Nggak Pernah Ada Kan Bapak Kiasan Waktu Itu Terus Sekarang Yesus Di Surga Nah Aku Mau Nanya Nih Anda Sudah Jadi Kristen Karatan Anda Percaya Yesus Allah Apa Tidak Simple Tidak Pak Iyo Berarti Anda Tidak Punya Hidup Kekal Waras Orang Waras Akan Mengatakan Saya Percaya Yesus Sebagai Allah Dulu Yesus Sebagai Anak Saya Juga Percaya Kalau Saja Andai Saja Saya Hidup Di Jaman Yesus Masih Hidup Karena Kita Hidup Di Jaman Yesus Sudah Naik Ke Surga Aku Percaya Yesus Allah Titik Itu Baru Selamat Saya Pilih Pilih Wong Edan Pak Jadi Edan Nggak Mau Percaya Yesus Allah Percayanya Bapak Sebagai Allah Anda Tidak Memiliki Hidup Yang Kekal Clear Very Clear Kita Bersyukur Banyak Amba Tuhan Yang Sekarang Sudah Mulai Mulai Dibukakan Waras Yang Waras Ikut Alkitab Wongedan Itu Bebas Anda Punya Pilihan Untuk Jadi Wongedan Orang Gila Silahkan Sembah Bapak Tapi Kalau Kamu Mau Waras Sembahlah Yesus Sebab Ayat Alkitab Mengatakan Yang Disembah Di Surga Itu Yesus Silahkan Anda Punya Dua Pilihan Jemaat Anda Punya Pilihan Mau Waras Apa Mau Edan Kalau Edan Bebas Bebas Anda Mau Bila Mau Nyumbah Patung Kalau Edan Itu Bebas Wongedan Itu Bebas Tapi Kalau Anda Mau Jadi Kristen Waras Ikut Ayat Alkitab Dan Inilah Kesaksian Itu Ayat 11 1 Yohanes 5 Ayat 11 Allah Telah Mengaruniakan Hidup Yang Kekal Kepada Kita Dan Hidup Yang Kekal Itu Hidup Kekal Itu Ada Di Dalam Anak Nya Kalau Sekarang Ada Di Dalam Yesus Allah Ini Kan Dulu Waktu Yesus Masih Jadi Manusia Clear Padat Singkat Yang Masih Mempermasalahkan Adu Angka 3 Apa Satu Yang Waras Ngalah Ya Wongedan Itu Bebas Anda Punya Pilihan Mau Jadi Kristen Waras Apa Kristen Edan Kalau Kristen Waras Ikuti Apa Yang Ada Di Alkitab Kalau Mau Ngedan Silahkan Jadi Kristen Edan Tapi Jangan Tafsir Udah Ngedan Masih Bikin Tafsir Lagi Ya Ngedan Ngedan Aja Padat Singkat Dan Clear Silahkan Ikut Sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara Yang Ini Yang Mau Sekolah Alkitab Silahkan Lubungi Nomor Yang Ada Yang Mau Debat Banyak Cara Untuk Debat Dibat Dibat Sama Pendidikan Hati Dibat Paling Enak Enggak Ada Itu Enggak Ada Apa Dame Dame Aja Kalau Dibat Gampang Anda Yang Mau Dibat Mau Tanya Apa Sih Udah Diketahuin Ya Anda Paling Paling Itu Anda Yang Deding Kotri Tunggal Paling Muter Muter Tanya Enggak Lebih Dari Sepuluh Item Paling Itu Yang Kita Tanya Kita Udah Ada Jawabannya Baik Saya Rasa Ini Sudah Final Ini Jawaban Ini Supaya Anda Semua Tahu Ini Sudah Ketiga Kalinya Saya Membahas Satu Yohanes Lima Ya Tujuh Masih Aja Orang Pada Berantem Adu Angka Tiga Apa Satu Esensinya Ini Kesaksian Tentang Anak Allah Apakah Kesaksian Itu Yang Percaya Yesus Selamat Hidup Kekal Wih Intinya Itu Dicek Di zaman Sekarang Dan Jangan Lupa Ini Ayat Terjadi Waktu Yesus Jadi Manusia Sekarang Yesus Sudah Allah Di Surga Ada Ayatnya Enggak Wahyu 21 Ayat 7 Yesus Tuhan Allah Wahyu 1 Ayat 8 Yang Duduk Di Tata Surga Itu Yesus Sapa Bapak Yesus Wahyu 4 Ayat 2 Diperkuat Ayat 8 Segala Hormat Kemuliaan Untuk Isu Salah Yang Benar Alas Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tandian Tabi Bisa Haleluya Amin